kemudian disini terlihat Tias dan juga Deyan yang lagi berada di acara sekolah Aura dan terlihat Aura begitu bahagia, begitu juga dengan Tias begitu bangga pada Aura kemudian Tias pun mengatakan kepada Aura kalau pasti Mama Hani disana seneng banget ngeliat Aura seperti sekarang ini yang begitu hebat dan tentu saja Aura pun seneng banget ya dipuji oleh Mama Bude seperti itu kemudian datang seorang guru yang meminta anak-anak untuk berkumpul dan terlihat Aura yang berkumpul mendatangi guru itu dan pergi meninggalkan Tias dan juga Deyan kemudian Tias pun memuji Aura kepada Deyan, dia mengatakan kalau Aura itu pintar banget dan ternyata-ternyata ketika mereka itu lagi berdua banyak ibu-ibu yang memperhatikan mereka berdua dan ternyata ini adalah ibu-ibu rumpi, waduh-waduh bener-bener lambetura dan kalian bisa lihat ya dengan nyinyirnya mereka tuh ngomongin Deyan dan juga Tias apalagi gosip mereka yang lagi viral dan pastinya omongan ibu-ibu rumpi itu semakin membuat Tias merasa gak nyaman berada di tempat itu tentu saja obrolan mereka membuat hati Tias menjadi panas tetapi memang sungguh-sungguh keterlaluan ya kelakuan ibu-ibu rumpi itu dan ibu-ibu itu terus saja njelek-jelekin Deyan dan juga Tias pokoknya mereka mengungkit-ngungkit berselingkuhan antara Deyan Tias wah pokoknya bikin telinga panas dan memang nyebelin banget ya ngeliatin ibu-ibu rumpi itu yang terus aja njelek-jelekin Tias sementara itu terlihat Aura yang melihatnya Aura memperhatikan dari kejauhan ketika budenya dihina dan diomong-omongin seperti itu oleh ibu-ibu itu dan sepertinya Aura nanti bakal berbuat sesuatu dan pastinya Aura tuh gak suka banget ya ibu-ibu itu mengganggu mama budi dan juga sang papa terlihat ya ibu-ibu itu terus saja berusaha manas-manasi yang membuat Tias semakin sakit hati kemudian Deyan pun berusaha untuk menenangkan dan berusaha untuk klarifikasi tentang berita itu tetapi ibu-ibu itu tetap aja gak percaya dengan omongan Deyan dan tetap aja omongan ibu-ibu itu semakin meronjing dan menambah Tias semakin gak tahan dan akhirnya Tias pun pergi dari tempat itu dia keluar dari tempat itu meninggalkan Deyan dan juga Aura ya pastinya gak tahan banget ya terus aja diomongin seperti itu pastinya Tias merasa terhina gara-gara omongan ibu-ibu yang bener-bener keterlaluan nah tentunya kalian pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 hari ini nah kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Google Coba terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye-bye